Setiap kamu pulang belajar sama temen kamu pulang Gak pernah yang namanya kamu tuh tegar mama Mama udah apa lagi makan udah pagi segala macem Mama masak pun kamu gak pernah sentuh Nah ini kan udah mau nyampe rumah kamu Nanti pas ketemu sama mama kamu udah tau kira-kira mau ngomong apa? Udah siap Udah siap Ya gitu maksudnya Pasti jawabannya juga Ya udah kamu gak usah fokus nanti mama bakal marah kah? Bakal cuekin kamu atau mama justru malah mau ngelarinin kamu Itu hal terpisah gitu loh sayang Sekarang yang penting kamu siap dulu Kamu tau apa yang mau kamu omongin Dan nyampe kesana ya memang tujuannya supaya ngomong baik-baik ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Tante Tante Kamu sebenernya ada yang mau ngomongin sama mama Tapi mama bilangnya aku ngapa-ngapain Pergi sama temen Bilangnya tuh aku pacaran lah Sibuk pacaran sama mama ini sama itu Bukan itu ma aku tuh beneran real ngerjain tugas Jadi kamu kesini buat ngejelasin yang kayak gini gitu Iya Hal seperti ini Iya karena mama juga gak mau dengerin aku kan Gak peduli lagi sama aku Gak care lagi sama aku ya kan Cik dengerin mama ya Mama wajar dong Nasiatin kamu Nanya kamu kemana pergi Iya kan Kalau misalkan papamu nelpon Mama mau ngomong apa Bingung mama juga bingung sebab salah disini posisinya Kamu juga ngertiin mama Iya mama Kamu tuh selalu mandang mama tuh jelek aja Gak pernah yang namanya Kamu tuh mandang mama tuh bagus Setiap kamu pulang belajar sama temen kamu pulang Gak pernah yang namanya kamu tuh tegar mama Mama udah apa lagi makan udah pagi sebagain Mama masak pun kamu gak pernah sentuh Saya mau tanya sama mbaknya ya Seorang ibu Yang punya anak perempuan gitu kan Dia pulang malem Selalu minap di rumah temennya Gak ada komunikasi sama mamanya Wajar dong Wajar gak sih seorang ibu nanyain Iya wajar 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 Saya juga khawatir Anak saya ini perempuan gitu loh Iya Kayak gak pernah adik urusin Kayak gak pernah dikasih Apa sih di rumah itu Gak ada yang gak saya kasih kasih sayang sama dia tuh Selalu kasih sayang sama dia Cuma dia ini gak pernah ngagain saya Iya 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 Jadi posisi mama disini ini apa sih buat kamu Aku minta maaf Mama tuh Kejain kamu Ngebasarin kamu dengan terus hati Udah udah Mbak Walaupun saya cuma hanya ibu sambung Tapi saya sayang banget sama dia mbak Iya 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 udah Aku minta maaf Iya tanpa Udah Anaknya Iya anaknya udah minta maaf Hmm Makau malu mbak kalau malu gotta catные gigi jadinya begini Iya 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 gapapa Ya udah Aku pamit dulu tante sama Eci Mudah mudahan gak ada kejadian-kejadian lain Ini terakhir ya, Eci janji ya Eci janji ya Kelihatan kok tante saya Tuh ditanya Terima kasih 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 Hai, Eci ngapain? Ya Sini Kak, aku lagi selfie-selfie Cantik Lagi selfie ya, buat pasang di story ya Boleh ngobrol-ngobrol nggak? Ini ada apa ya? Ini memang ada kamera Kami dari tim Aku Ingin Pulang Kenalin aku Fanny Aku boleh tahu nama kamu siapa? Aku Yuna Kak Yuna ngobrol-ngobrol sedikit ya Aku mau tanya-tanya deh Kalau anak muda tuh sekarang kehidupannya seperti apa sih? Yuna masih sekolah atau udah kuliah? Aku kuliah Kuliah semester berapa? Semester 1 Sekarang lagi nggak ada perkuliahan dong ya? Iya nggak ada nih Kak Jarang ke kampusnya? Jarang Kalau orang tua masih lengkap? Ayah dan Ibu? Alhamdulillah masih Kak Kamu masih tinggal sama orang tua atau udah tinggal sendiri? Masih sama orang tua Suka berantem nggak sih sama orang tua? Sering Kak, sering berantem Berantemnya soal apa biasanya? Ya kalau misalkan aku pulang kuliah Itu aku sering main dulu nih Kayak ke mall Jalan-jalan sama temen-temen Disitulah Ibu marah Tapi kamu deket nggak sama Ibu? Deket sih kalau sama Ibu kan aku tinggal sama Ibu ya Karena ayah sama Ibu aku itu udah Bisa Oke Kalau deket sama Ibu Biasanya kan anak perempuan tuh suka cerita-cerita Kita kan suka ngobrol-ngobrol ya Curhat-curhatan gitu Kamu juga suka curhat-curhatan nggak sama Ibu? Kadang sih kalau misalkan aku curhat nih ya Kalau sama Ibu Itu kadang suka nggak nyambung Curhat ya kalau misalkan ada masalah Kayak di kuliahan aja gitu aja Kalau untuk percintaan jalan-jalan itu aku jarang buat Berarti karena Bapak sama Ibu udah pisah Sekarang yang biayain kamu itu Ibu? Iya, Ibu Semuanya Ibu? Betul, Ibu Semuanya Ibu Merasa sudah tercukupi atau puas dengan apa yang udah Ibu kasih? Belum Oh iya belum Kurang gitu rasanya Apa sih? Ibu pasti udah usaha banget Apa yang kurang sih? Kadang kalau aku misalkan lihat temen-temen ya Di tempat kuliah itu Kayak mereka tuh punya kaya mobil sendiri Terus Kayak tes branded lah, sepatu Makanya disitu aku Dan-danan ya Iya betul Makanya suka iri Kalau iri gitu gimana akhirnya Supaya kamu bisa masuk ke lingkaran itu Atau kamu memilih untuk Oh yaudahlah aku mah apa adanya aja Atau kamu tetap Berusaha untuk bisa Blend in, gabung gitu Di lingkungan yang temen-temen kamu yang eksis itu Ikut gaya mereka sih Aku sesuai ikut gaya mereka Berarti kamu minta uang sama Ibu Untuk menuhin keinginan kamu itu? Iya misalkan malu Kak Kalau aku kuliah Terus temen-temen aku Bagus-bagus Aku biasa aja Kan aku minda Oke Dikasih sama Ibu? Kadang-kadang sih Kak Ada yang penuhin Ada yang enggak sih Dengan Ibu yang baik seperti itu Pernah gak sih kamu ngelakuin kesalahan? Pernah sih Kak Pernah Apa kesalahannya? Sulit Untuk diceritain sih Kak Berani gak kamu? Kalau sekarang aku minta kamu berkata Jujur aja sama diri kamu sendiri Dan ke aku Untuk mengatakan apa yang pernah kamu lakuin Dan yang kamu rasa itu salah Enggak Kayaknya aku belum siap buat cerita Kenapa? Kalau kita pernah ngelakuin kesalahan Dan kita gak ngakuin Itu pasti kita akan dihantuin Rasa bersalah terus-menerus Itu rasanya pasti gak enak banget Ya cuma ini tuh masalahnya tuh Kayak sulit untuk dimaafkan gitu Makanya Jadi kesalahannya apa tuh yang sampai Bisa bikin gak dimaafin sama Ibu kamu? Aku mau kalau diceritain Disini Sekarang aku tanya lagi ya Berani gak kamu Untuk mengakui kesalahan kamu Di depan kita semua Terutama terhadap diri kamu? Tapi Kakak bantu ya Bicara sama Ibu Oh kamu mau aku bantu? Dengan senang hati Aku suka banget dimintain bantuan Seperti itu Gak apa-apa sayang Gak apa-apa pelan aja Jujur Pas aku masuk kuliah Disitu Apa? Disitu? Kamu kuliah? Disitu? Aku sering Ambil ibu Biang-biang Kenapa? Kenapa kamu bisa sampai kepikiran ngambil uang ibu? Kata kamu ibu kamu udah mencukupi kebutuhan kamu Tapi itu kurang Kak Kalo menurut aku Kalo menurut aku Karena aku sering main Jalan-jalan sama temen-temen Itu semuanya aku yang teraktir temen-temen Karena mereka taunya Aku tuh banyak uang Ngapain kamu kayak gitu Misal gak sekarang kamu? Misal banget Kak Ngerasa bersalah gak kamu? Iya Sama ibu Kenapa gak dari sebelumnya kamu ngomong ke ibu kamu? Aku gak berani ngomong ke ibu Ya terus mau sampai kapan kamu gak ngomong sama ibu kamu? Kamu mau tutupin selamanya? Engga Berarti sekarang kamu udah siap untuk ngakuin perbuatan kamu? Iya aku siapa Kira Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa